Pak Selamat berjumpa kembali dengan channel Hanteknik Channel yang khusus bahas pengkapan militer, survival, odor, dan berburu Terima kasih Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share Dan tekan tombol dikasihnya Agar selalu mendapatkan info terbaru dari kami Nah pada video kali ini kita akan membahas tentang rompi anti-puluh lagi Kali ini kita akan membahas perlengkapan punya polisi Kita lihat rompinya seperti apa Rompi ini kemasannya seperti ini ya Dalam tas Jadi kalau dibawa-bawa pakai ini, pakai tas ini Buka saja settingnya Rompinya seperti apa Mari kita lihat Nah ini dia Nah Oke Dalam tas sudah tidak ada apa-apa lagi Ini bagian bungkunya Nah bagian depannya adalah ini Nah ini adalah Rompi soft body armor ya Soft body armor level 3A Artinya Ini tahan terhadap Tusukan dan Untuk senapan pendek Misalkan pistol Pistol, revover, dan sekelasnya lah Ini bisa menahan itu sampai kaliber Empat-empat Masih bisa ditahan ya Nah kalau senapan Jelas tidak bisa Karena Velocity atau Kecepatan purunya Dia Cukup Kencang Ya Jadi powernya lebih besar Kalau pistol itu kan Jaraknya hanya 25 meter Powernya tidak terampau besar ya Nah ini dapat menahan Puru pistol sampai kaliber 44 Sangat simple sekali Seperti ini Ya Pengoperasi ini juga Sangat mudah sekali Ini beratnya hanya 3 kilogram Warnanya cuma ada putih Ya Seperti ini Ini Warnanya hanya ada putih Eh warnanya Warnanya hanya ada hitam Ini aja ya Enggak ada yang putih Kayak yang dulu pernah kita bahas ya Ini hanya hitam Bisa dipakai di luar Artinya Setelah kita pakai Baju ini di luar Bisa juga ini dipakai di dalam Artinya kita pakai Kaos Pakai Rompi ini Baru pakai Baju atau pakai jaket Sebagai cover ya Sehingga Tidak kelihatan Ini Tulisan polisi bisa dicopot Kalau tidak-tidak menginginkan pakai ini Ya Ini bisa dicopot seperti ini Tapi ini ada velcro Yang bisa ditempel di sini Pengapas ini cukup mudah Tinggal dibuka aja sini ya Oke Tinggal dipakai Nah ini Disini ada lambangnya Polisi Jadi ini resmi Pesanan polisi ya Untuk serinya ini Seri Gevo seri berapa nih ya Modelnya Tidak begitu jelas ya Ini 2017 Banyaknya polisi Untuk lihat Kevlarnya Ini tinggal Dilihat di sini aja Kalau misalnya Pengen cuci ya Suatu hari Sudah kotor Pengen cuci ya Tinggal Ini kevlarnya Dikeluarkan Karena kevlarnya Tidak boleh Saat kena Air ya Kalau kena air Dia Ngembang nanti Sudah tidak bisa dipakai Jadi musuhnya kevlar Adalah air Nah Ini Lapisan kevlarnya Bisa dikeluarkan Ya Nah Baru Slave-nya ini Atau Jacket-nya ini Bisa Dicuci Ya Dicuci Biasa Tidak usah pakai Mesin cuci ya Nanti Rontok ginian nih Ini kan cuman Kayak lapisan busa gitu Yang sebelah sini ya Jadi Ambil dulu kevlarnya Baru Dicuci Seperti itu ya Main tebal ya Walaupun tidak tebal Setepel yang Rampi Penyata ini Yang loreng itu ya Oh ini seri JF C1A CF C1A Dalamnya kevlar Kalau yang kuning Aduh Suka Kelihatan biasanya Warnanya kuning Kevlar itu Dalamnya ya Dan sudah dibukus Jadi satu Berlapis-lapis Dibukus sama Ya cover Seperti ini Dan ini Nggak bisa Sembarangan ya Jadi yang ada Tulisannya ini Ini yang Wadab ke arah tubuh Artinya ini Yang ada di Sini Bukan kebalik Begini ya Ini kondisinya Seperti ini Ini harus Karena Harus ditukuti ya Prosedurnya Kenapa Karena ya Ini Lapisan kevlar Kan Nggak full kevlar Semua berselang-seling Dengan lapisan Selang-seling Modelnya Ini masukin Masukin Ini kalau Oke Ini hanya Ada satu Ini Ukurannya Berapa Nggak ada Ukurannya Nomor 77 Nah Perkat Fair Pro Ini Nanti Digunakan Untuk Mingkat kebadan Ini Banyak Lentur Sama Dengan Yang di Pundak Yang di Pundak Juga Ini Kayak Karit Begitu Lentur Bisa Distel Yang Untuk Pundak Jadi Pundak Orang Beda-beda Ya Tinggal Ini Aja Nah Ini Kalau Kita Orangnya Pendek Mungkin Segini Kalau Orangnya Tinggi Segini Seperti Ini Nah Biar Sama Nanti Dipakainya Enak Oke Sekarang Bagaimana Kalau kita Pakai Oke Baiklah Sekarang Kita Akan Gunakan Rompi Ini Cara Pakainya Mudah Sekali Seperti Ini Tinggal Pakai Begini Ini Baru Yang Ini Pas Kan Disini Sama Ya Sampai Rapet Ingat Ya Rompi Antripul Maka Ini Harus Rapet Oke Kalau Ini Kurang Naik Ini Segini Ini Tinggal Turun Kesini Seperti Itu Sudah Rapet Kalau Kurang Rapet Tinggal Segini Lagi Tidak Masalah Ingat Pemakaian Nanti Purut Harus Rapet Ke Badan Supaya Kalau Kena Benturan Bisa Nahan Jadi Efeknya Cukup Melindungi Ini Hanya Depan Sama Belakang Soft Body Armor Jadi Misalkan Kita Sudah Pakai Ini Pakai Jacket Gini Juga Bisa Ini Cukup Tersamar Ya Ini Caket Yang Ngepress Begini Kalau Dibangkan Jendol Sedikit Tapi Kan Begini Bisa Dilepas Polisinya Jadi Bagi Yang Suka Pergederaan Malam Hari Atau Pergederaan Ketempat Yang Rawan Ya Bisa Cari Rompi Anti Purus Seperti Ini Sudah Banyak Yang Jual Di Market Place Ya Harganya Antara Ya Antara Satu Juta Sampai Satu Juta Setengah Nah Harganya Harganya Segitu Ini Menjaga Keamanan Diri Kita Ya Kalau Biasa Naik Motor Kalau Di Begal Sekarang Pada Pestol Semua Kita Masih Aman Kita Mesti Bisa Melahirkan Diri Menyelamatkan Diri Atau Kalau Kepat Kita Melawan Kita Melawan Saja Namanya Begal Lawan Aja Banding Aja Jelek Tapi Kita Sayang Nyawa Kita Kita Pakai Pelindung Seperti Ini Sampai Melindungi Angin Dari Angin Dari Angin Juga Ini Melindungi Dari Kejahatan Seperti Mantap Belum Dipakai Beratanya 3 kg Tapi Ini Lapsen Kevlar Betulan Jadi Ini Dapat Menahan Peluru Pistol Dan Sejarah Tajam Serangan Dari Depan Kalau Di Sampai Tidak Perlindungan Tapi Perlindungan Dari Depan Atau Kita Disang Dari Belakang Kita Masih Aman Oke Review Sikat Dari Cukup Sekian Semoga Ini Bermanfaat Lain Kali Kita Akan Campung Dengan Pekapan Adventure Oke Terima kasih Mantap